Terima kasih telah menonton! Adi, Doni, itu Dina kenapa sih? Doni tolongin dong, Dina kenapa dong? Kata orang semesta hanya satu Tapi mereka semua tak tahu Menurutku kita semua pun punya dunia Untukku semesta ini sempurna Aku cantik begitu kata bunda Hanya dia satu Seluruh tumpuan hidupku Oh yeah Kadang menetes juga air matamu Engkau merang tak menyesali nasibu Hanya Tuhan yang tahu sepi dan pilu Satu saat nanti Kau daimu tak hari Oh adinda, adinda, adinda Gadis menjangga kuat bedenya Oh adinda, adinda, adinda Satu saat pasti Kau daimu tak hari Oh adinda, adinda, adinda Dina Abar!! Mudah coba ngecut Sombong melaku Gue benci apa lo Gue benci Din Lo tampar gue, Din Salah gue apaan, Din Abar Maafin gue Gue nyesel udah nampar lo Gue nyesel banget Seandainya lo ada disini Gue rela sujud depan lo bar Gue rela ngelakuin apa aja Masa akan memaafin gue Gue rela Ya Allah yang maaf penyayang dan pengasih Aku mohon kepadamu Tunjukkanlah kuasamu ya Allah Semoga kami berdua bisa berdamai Ya Allah Sekali lagi aku mohon kepadamu Lenungilah mamaku Lenungilah dia dimanapun dia berada ya Allah Aku mohon Peluklah dia dengan kasih sayangmu Seperti yang kau mengasihi kami umatmu yang beriman Ya Allah aku yakin Hanya dengan kuasamu Mama pasti akan kembali Amin Ya Allah Amin Malam Tante Saya temen sekolahnya Adinda Saya bisa ketemu dengan dia Tante Rupanya Adinda udah ada yang naksir sekarang Kamu siapa ya? Soalnya yang biasanya datang kesini tuh Kalau saya salah namanya Doni deh Doni? Tapi ya Kayaknya dia gak terlalu sopan anaknya Keliatannya Tante Cukup mengenal Doni Apa dia sering datang kesini Tante? Uh Sering sekali Bahkan Satu hari bisa dua tiga kali loh dia datang kesini Kenapa sih? Kok kamu kayaknya nanya-nya mendetil sekali cemburu ya? Gak usah Jangan cemburuin jindah gak perlu Dina tuh kan selain Ininya kurang Bagus ya Waktunya kurang cantik Dan ada satu hal lagi loh Kamu pasti belum tau deh Dia punya kelainan jiwa Apa? Kelainan jiwa? Maksud Tante apa? Ya Ngamuk-ngamuk Teriak-teriak histeris Terus saya suka sering mau dicekek gini Saya juga takut sekali Dan kayaknya kita memang punya rencana Mau bawa dia ke rumah sakit Jiwa Selesai Permisi Tante Mampus kamu Adinda Gak ada lagi yang mau kenal sama kamu sekarang Sihan Adit 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 Apa-apaan ya mbak Maksud dia pecahin barang-barang ini apa mbak Kayaknya Sudah waktunya loh Kamu bawa dia ke rumah sakit jiwa Serem Adit Serem sekali Mbak sampai ketakutan Dia habis makan Terus mbak suruh dia untuk cuci piringnya sendiri Apa yang dilakukan Dia bantingin semua piring-piring Terus dia teriak-teriak Kan mbak takut Dit Sudah gila dia Eh Anak tolong ajar Mau jadi jagoan di rumah ini ya Itu hukuman buat anak kurang ajar seperti kamu Udah mulai berani kamu rusak barang-barang di rumah ini Mau saya tampar lagi Bapak jahat Bapak masuk lagi sama emang Bapak jahat Bapak kerja Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Kamu udah kuat ya Udah berani muka saya Iya Berani kamu sentuh saya ya Udah kuat Udah kuat Hei Udah mulai gila kamu ya Berani pukul-pukul adik saya Tante juga jahat Tante suka nisah dinda Tante kain dari sihir Berajar kamu ya Berani kamu Adit Dia sudah mulai gila Dit Kita mesti melakukan sesuatu Bawa dia ke rumah segi jiwa Apa alasan kita ke rumah segi jiwa mbak Kalau kamu gak berani Mbak yang telepon Jangan Tante Halo Rumah segi jiwa Budi Asih Tolong kirim ambulans pak Jalan sirsak 28 Sekarang pak ya Sekarang juga Terima kasih pak Terima kasih Jangan Tante Amat ya Cengen amat Jun Kamu tunggu di luar Iya Iya Dasar Berani-beranian kamu Jangan mau dinda Dinda gak gila Kamu gila Dinda gak gila Kamu gila Dinda gak gila Dinda gak gila Dinda gak gila Lepasin Lepasin Saya Bagila Lepasin Lepasin Jangan pasal saya Saya bukan orang gila Saya Lepasin 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 Buka pintunya Dinda Dinda Berani Dinda Dinda Mirantia tenang Mirantia Tenang ya Mirantia Saya mau ketemu anak saya Dindanya mana Dinda Dinda Rasain kamu jelek Saya sudah berhasil menjebloskan kamu ke rumah sakit jiwa ini Puas Apa kita gak terlalu cepat mbak dia kesini mbak Soalnya biasanya kita konsultasi dulu sama bisikiater baru dibawa kesini Saya takut mbak tindakan kita ini salah Gak ada yang salah Adit Ini yang paling benar yang pernah kita lakukan untuk si Adinda Iya Tapi apa mesti dengan mengorbankan Adinda Mbak Kalau Miranti tahu soal ini Dia pasti marah sama kita Miranti udah mati Saya gak suka kalau mbak bicara soal kematian Miranti Kenapa Kamu anggap aja ini anugrah Anugrah Semua yang kita rencanakan selama ini Bisa kejadian Anugrah kan namanya Aduh udah ya Ayo pulang 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 aja Ayo pulang Papa Papa Jangan pergi Dinda tahu Papa gak mau ninggalin Dinda disini Papa Jangan pergi Mama 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 Masih cinta gak makan ada di sini, Mama. Mama di mana? Kembalilah untuk Dina, Mama. Dina takut, Mama di sini. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan. Saya mewakili guru-guru yang mengajak di sini, ikut prihatin atas sakitnya yang diderita oleh siswa yang terbaik di sekolah ini. Siswa terbaik di sekolah ini? Itu berarti Dinda dong? Dinda mengalami depresi mental atas kematian ibunya. Dan sekarang, Dinda sedang dalam pengobatan. Dan kita semua wajib untuk mendoakan untuk kesembuhan Dinda. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, semoga Allah selalu melimpahkan anugerahnya untuk Dinda. Dan mudah-mudahan, Dinda cepat kembali ke sekolah ini dan keluar dari rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa? Kok gak ada yang ngasih tau kita sih? Bu, berarti di sekolah kita ada orang gila dong? Kasian ya, pinter-pinter tapi gak waras. Pantes aja gila. Dinda kan anak pungut. Ya gak jelas asal-usulnya. Udah Bu, keluarin aja. Dia udah bikin malu nama baik sekolah kita. Setuju gak? Setuju! Ya, yang harusnya dikeluarin tuh lo bertiga. Sekarang buka bukunya dan lihat halaman 38. Semoga bisa. Iya, iya, tau. Eh, tuh, tuh dia tuh. Itu dia tuh orangnya. Dasar Olga kurang ajar, dasar cewek kurang ajar. Sebel, dasar cewek gak punya perasaan tau gak? Itu selama itu udah sabar kan? Cuma buat Dinda doang. Kenapa sih tuh orang? Tapi sekarang coba liat loh, hasilnya apa? Gak ada kan? Gak ada hasilnya. Mana dia tuh tambah beringas, tambah kayak macet, tambah nyebelin. Pokoknya ya, sekarang ini kita harus nyamperin dia. Terus kita labrak, terus kita kasih pelajaran biar dia nyaho. Pokoknya sekarang, ayo. Eh, tunggu, 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 tunggu dong. Aduh, ya ampun. Sabar dulu dong, neng-neng. Gak gini caranya. Ingat Dinda dong. Dinda pasti kan gak suka cara-cara kekerasan kayak gini, ngerti? Aduh, Lala, denger ya. Kita ini bukan adinda yang punya hati baik seperti malah kan. Ya, kalo kita terus-terusan diem, terus-terusan ngalah, yang ada kita malah diinjak-injak sama istirahat buaya itu. Gak mau gue. Lu juga kan? Pokoknya, semua ini sekarang kita lakuin buat Dinda. Oke? Lu bener banget tuh, Li. Tuh, gue bener. Tapi lu juga bener lah. Tuh, gue juga bener. Lu gimana sih tadi bilangnya, Gu? Tapi yang penting kita harus inget, kalo cewek yang kita hadepin ini adalah orang setengah gila. Jadi kita harus lebih gila dan harus lebih pintar ngadepin si Olga. Dan gue punya ide. Hah? Mau tau gak? Aman. Hehehe. Aaaaaaah kalo ketang keunturan tindak. Jarang jarang nih. Ya. Buat indak, Hahahahaha! Ye!!, Ya!! Ya!! Oh Adinda, Adinda, Adinda Nah itu orang, kita udah siap disini Ngapain lo bertiga disini? Tapi lumayan sih buat ngebayarin temennya yang lagi di rumah sakit jiwa Lo tuh keterlaluan ya, bisa-bisanya ngomong kayak gitu Temen lo tuh lagi kena musibah, dihiger banget sih Siapa juga yang mau punya temen kayak dia? Kasian juga ya temen lo itu, udah jelek, kuper, yatim piatu Sekarang nambah lagi, orang gila Lengkap banget ya daftar item hidupnya Ibarat penjahat dia tuh udah di blacklist, kartu mati Lo tuh sebenernya manusia apa setan sih? Setau gue ya, kalau manusia itu gak ada yang jahat kayak lo Kalau gue bilang sih, lo itu iblis Lo tau kan siapa gue? Dan gak ada seorang pun yang bisa bikin malu gue Apalagi model kayak lo, lo, sama lo Ngerti lo? Atawas! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tuhan yang tahu sepi dan filuh Satu saat nanti Kau rai matahari Kau pikir siapa dirimu? Beraninya rambut pacarku? Oh adinda, adinda, adinda Jaris menjang